TANPA RAGU Sama seperti Raja dari Langit, itu adalah Jitiansing. Seperti yang dia duga, sesampainya di medan perang, tentara selatan mampu mendukungnya dan tidak terkalahkan. Namun dia tidak menyangka kedua belah pihak akan melakukan gencatan senjata sementara. Tampaknya tentara selatan masih lebih unggul. Di antara ribuan orang di medan perang, tidak ada yang mengenal Jitiansing. Dan kedua belah pihak melihat Jitiansing muncul, reaksi dan ekspresi juga berbeda. Tentara Zushen sangat ketakutan, dan merasa hal itu tidak dapat dipercaya dan tidak masuk akal. Pada saat yang sama, ada ketakutan dan kegelisahan yang kuat di hati mereka, dan semangat mereka dengan cepat memudar. Namun, lebih dari 4.000 orang di tentara selatan sangat terkejut, dan mereka semua sangat gembira, beribadah dan bangga. Pada saat ini, gambaran Dewa Pedang dalam pikiran mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jadilah santo pelindung mereka, raja yang maha kuasa. Di antara 4.400 anak klan, kekhawatiran yang tersembunyi di hati mereka dan batu-batu besar yang tergantung di hati mereka semuanya tertinggal. Melihat kemunculan Dewa Pedang, mereka benar-benar lega dan tabah. Dalam pemahaman mereka, Dewa Pedang tidak terkalahkan. Bahkan jika hanya Dewa Pedang yang bisa membunuh lebih dari 2.000 tentara Zushen. Bahkan jika mereka tidak berpartisipasi dalam perang, menonton semuanya tidak akan mempengaruhi hasilnya. Akibatnya, suasana di lapangan mulai terpolarisasi. Di satu sisi, suasananya suram dan mati, dan kerumunan orang diliputi kepanikan dan keputus asaan. Di sisi lain, mereka bergembira, bersemangat bahkan menari. Ji Tian Xing menghadap ke medan perang dan menyapu seluruh lapangan. Akhirnya, dia jatuh ke tangan Namong Puhu dan yang lainnya. Dia mengabaikan Zushen Jun dan terbang ke sisi Namong Puhu dan yang lainnya dengan naga putih. Bagaimana klan Namong bisa menderita korban seperti itu? Bagaimana lukamu? Begitu mereka bertemu, Ji Tian Xing menyelah Namong Puhu dan orang lain yang ingin memberi hormat, menanyakan situasi dengan prihatin. Inilah kehangatan Nan Zici. Sekalipun pengorbanan klan Namong besar, mereka bisa mendapatkan kepercayaan dan perhatian dari Dewa Pedang, dan mereka pikir itu sepadan. Namong Nihuang hendak menjelaskan alasannya. Namong tidak bingung dan melambaikan tangannya. Dia berkata dengan malu, Saya beritahu Anda, pemimpin, itu adalah perintah saya yang tidak tepat yang membuat semua orang menyergap. Itulah pengorbanannya. Izinkan saya untuk melaporkan secara rincin setelah perang. Saya berpikir bahwa Namong akan mengeluh dengan getir dan mengambil kesempatan untuk mengeluh ketika mereka melihat Dewa Pedang. Misalnya, mengeluh tentang perintah lima klan yang tidak sopan, serakah dan sembrono, menyebabkan penyergapan. Tapi Namong tidak melakukannya. Sebaliknya, alih-alih menyalahkan lima klan, dia malah menyalahkan dirinya sendiri. Hal ini membuat kelima klan merasa lega. Pada saat yang sama, mereka juga merasa malu dan menyalahkan diri sendiri. Wajah mereka tidak terlalu natural. Jitian Singh menatap Namong dalam-dalam, menganggukkan kepalanya dan berkata, Baiklah, lukamu terlalu serius sehingga kami tidak dapat melaporkan informasi militer secara rincin untuk saat ini. Mari kita bicarakan nanti. Kamu kembali ke kejauhan dan mengatur agar para murid menggunakan keahlian mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Serahkan sisanya padaku. Dengan lambayan tangannya yang besar, Jitian Singh menyuruh klan Namong mundur untuk menyembuhkan. Dia cukup percaya diri dan mendominasi. Tentu saja, dia melambai tidak hanya untuk memberi perintah, tetapi juga untuk memainkan lampu hijau kabur yang disiramkan ke anak-anak Namong. Cahaya biru panjang memasuki tubuh lebih dari 500 orang, yang langsung membuat mereka merasa sejup dan nyaman. Sebagian besar rasa sakit dan nyeri hilang, dan kekuatan ilahi mereka pulih dengan cepat. Terapi kelompok, yang tampaknya acak ini mendapat rasa terima kasih dari anak-anak Namong, dan membuat anak-anak dari lima klan mengagumi dan mengaguminya. Setelah klan Namong mundur, Jitian Singh melihat ke kepala dan tetua dari lima klan. Dia tampak serius dan bermartabat, dan bertanya, Sekarang hasil ini bukan yang ingin Anda lihat, atau yang Anda inginkan. Ada makna mendalam lain dalam kalimat ini. Kelima patriark semuanya pucat. Mereka menundukkan kepala satu demi satu dan melihat ke tempat lain, dan tidak berani menatap Jitian Singh. Tentu saja ini merupakan tanda rasa bersalah. Jitian Singh tidak menegur mereka di depan umum, dan berkata tanpa ekspresi, masalah spesifik akan dibahas lagi setelah perang. Tapi sekarang, saya harap Anda dapat memperbaiki kesalahan Anda dan jangan mengecewakan kami lagi. Wajah dan mata kelima leluhur itu agak malu dan terpesona pada saat yang sama. Mereka semua diam-diam berpikir bahwa itu hanya terjadi selama satu jam. Namong tidak bingung dan tidak memiliki kesempatan untuk melaporkan detailnya. Bagaimana Dewa Pedang bisa mengetahui kebenaran? Selain itu, Namong tidak mengeluh dan mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab. Mungkinkah Dewa Pedang telah meramalkan bahwa ada prasangka dan perbedaan dalam tentara rute selatan, dan bahwa lima keluarga tidak mematuhi perintah Namong? Jika demikian, bukankah-bukankah itu berarti Dewa Pedang telah melihat ke dalam hati semua orang? Apakah keegoisan dan kecerdikan seseorang tidak terlihat di hadapan Dewa Pedang? Mengerikan. Di masa depan. Jika ada masalah, saya tidak tahu bagaimana cara menghukum Dewa Pedang. Memikirkan hal ini, kelima leluhur itu menundukkan tangan mereka satu demi satu, dan berkata dengan rapi, patuhi perintah pemimpin aliansi. Melihat kelima leluhur memiliki sikap yang baik untuk mengakui kesalahan mereka, Ji Tian Xing tidak akan diselidiki. Kemudian dia menoleh untuk melihat pelindung Dharma Agung, pelindung Dharma Kedua, dan lebih dari dua ribu tentara Zushan. Emas itu bagus, emasnya salah, kalian berdua masih hidup. Mata Ji Tian Xing tertuju pada dua pelindung Dharma, dan seringai muncul dari sudut mulutnya. Jelas sekali, dua pelindung Dharma ikut serta dalam pertempuran antar Dewa Ribuan Tahun yang lalu, ketika lima Dewa mengepungnya. Sebelumnya, Ji Tian Xing mengenal mereka. Sejak Ji Tian Xing tiba di tempat kejadian, dia mengabaikan tentara Zushan dan hanya berbicara dengan tentara selatan. Tentara Zushan diabaikan, dan kedua pelindung Dharma merasa malu dan marah. Pada saat itu, saya juga mendengar Ji Tian Xing berisi ejekan dan sarkasme, keduanya tampak marah. Dela Pedang, kamu yang sudah mati bisa dibangkitkan. Bagaimana mungkin kami bisa mati? Dela Pedang, kamu hanya berani menjadi sombong di depan kami. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membunuh Kaisar dan memahkotai Dewa Perang. Huh, bahkan jika kamu bangkit dari kematian, jika kamu bertemu dengan Kaisar. Sekali lagi, kamu pasti akan mati. Kedua pelindung Dharma itu melawan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak marah, dia mencibir dan berkata, Kaisar akan segera mati. Kaisar Dewa Shuro akan dibunuh oleh kita suatu hari nanti. Tetapi kamu tidak dapat melihat semua ini. Karena kamu akan pergi ke sana. Mati. Kedua pelindung Dharma itu sangat marah sehingga mereka ingin melawan. Namun Ji Tian Xing berhenti berbicara dengan mereka dan berkata dengan nada membunuh, kalian tidak perlu memberitahuku kata-kata terakhir kalian. Sekarang berangkatlah. Saat suara itu jatuh, dia memegang formula ajaib di tangannya dan menggunakan kekuatan sihir uniknya. Hujan Pedang Melawan lebih dari 2.000 penguasa Raja Dewa, keterampilan pedang menghancurkan langit dan bumi ini selalu menjadi senjata pembunuh terbaik. Wah, wah. Saat berikutnya, langit bersinar dengan puluhan ribu bintang, seperti meteor yang turun. Pemimpin klan dari 5 klan juga memimpin dalam melambaikan senjata dewa dan melancarkan pengepungan terhadap tentara sensu. Ada lebih dari 4.400 anak klan, semuanya penuh darah dan gairah. Mereka menunjukkan kekuatan sihir mereka dan melancarkan pengepungan. 4.132 Pedang 90.000 bintang penuh, dengan kekuatan mengerikan untuk membom dan membunuh segalanya, turun dari langit yang tinggi. Matahari yang terik telah tertutupi, dan puluhan ribu mil telah menjadi dunia terang berwarna perak. Sebelum cahaya pedang datang, kekuatan penindasan yang paling menakutkan telah menyelimuti lebih dari 2.000 pasukan Zushan. Kabut di hatiku penuh ketakutan. Tentu saja, efektivitas tempur mereka juga menurun. Pelindung Dharma Agung, Pelindung Dharma Kedua, dan Lusinan Dewa yang kuat semuanya merasakan kekuatan mengerikan dari hujan pedang di seluruh langit. Wajah mereka berubah drastis dan hati mereka ketakutan. Tapi mereka tidak bisa panik. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lepas dari guntur dan kematian hujan pedang di seluruh langit, jadi mereka harus bekerja sama untuk melawan. Sua-sua. Kecepatan mereka sangat cepat, dan dalam sekejap mereka membentuk perisai besar. Lebih dari 2.300 pasukan Zushan juga kembali sadar dan bersama-sama melepaskan kekuatan kuat mereka, membentuk perisai cahaya ribuan mil. Pada saat berikutnya, pedang besar bintang, yang menutupi langit dan matahari, turun seperti hujan badai dan mengenai perisai cahaya ilahi. Bang, bang, bang. Bang, boom. Suara keras meledak, bergemat tanpa henti di dunia, memekatkan telinga. Padahal, 2 perisai yang dibentuk oleh tentara Zushan sangat kuat dalam pertahanan. Namun, di bawah pemboman puluhan ribu pedang bintang, ia masih terlihat lemah dan rentan. Bersamaan dengan suara gemetar bumi, perisai yang dibentuk oleh lebih dari 2.000 tentara Zushan pertama kali dihancurkan oleh pedang bintang, dan pecahan cahaya langit terciprat. Kemudian, pedang bintang yang menghancurkan langit dan bumi mengenai pelindung besar, pelindung kedua, dan perisai yang dipadatkan oleh banyak dewa. Hasilnya sama. Perisai dari ahli sihir yang kuat ini gagal memblokir pembunuhan pedang raksasa di langit, dan pecah berkeping-keping dalam sekejap. Akibatnya, lebih dari 2.300 pasukan Zushan ditelan oleh puluhan ribu pedang bintang. Bang, 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 bang. Boom. Suara memekatkan telinga menyebar, puluhan ribu mil telah menjadi lautan bintang dan perak, hampir tidak ada yang terlihat. Dalam cahaya pedang, terdengar lolongan terus-menerus, tangisan kesakitan, dan raungan kematian. Ratusan pasukan Zushan hancur berkeping-keping di bawah pedang bintang dan diledakan berkeping-keping di tempat. Dan lebih banyak lagi pasukan Zushan, dalam kepanikan dan putus asa, mencoba segalanya untuk menghindari pedang besar itu, tetapi mereka masih terluka parah. Bahkan lusinan dewa yang kuat tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari ribuan pedang. Setidaknya lebih dari 20 dewa terluka dalam pedang raksasa tersebut, bahkan pelindung Dharma Agung dan pelindung Dharma Kedua. Di antara mereka, sebelas di antaranya terluka parah dan hancur berkeping-keping oleh pedang bintang. Anak-anak dari lima klan, di bawah kepemimpinan lima leluhur, bergegas mendekat sambil berteriak. Namun, pedang bintang menutupi area ini, dan mereka tidak berani ikut perang dengan gegabuh. Mereka harus berhenti di kejauhan dan menunggu cahaya pedang menghilang di langit. Lagipula, pedang bintang itu bisa menyerang tanpa membedakan musuh dan musuh. Utaran pertama pemboman 90 ribu bintang dan pedang raksasa membuat tentara Zhushen menderita banyak korban jiwa. Pedang bintang juga runtuh hampir 20 ribu kali, memancarkan cahaya bintang ke seluruh langit dan mengeluarkan gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi. Tapi ini bukanlah akhir. 70 ribu bintang dan pedang raksasa yang tersisa terjalin dan terbang di antara langit dan bumi, membentuk jaring pedang besar. Sua-sua. Lebih dari seribu tentara Zhushen yang selamat terluka parah. Sebelum mereka sempat bernapas lega, mereka digantung oleh lebih dari 70 ribu pedang bintang, dan mereka langsung menderita. Di lapangan, daging dan darah memercik dan menjerit, dan langit penuh darah dan hujan. Akibatnya, tentara Zhushen mengalami pukulan telak, dan jumlahnya menurun tajam. Akhirnya, waktu untuk empat tarikan napas telah berlalu. Kekuatan puluhan ribu pedang bintang telah habis dan akhirnya hilang. King Ming dipulihkan di lapangan. Ketika anak-anak dari lima klan melihat dengan jelas nasib tentara Zhushen, mereka semua menghirup udara dingin dan menunjukkan ekspresi yang sangat mengejutkan. Saya melihat reruntuhan ribuan mil di sekitarnya berubah menjadi lubang yang dalam, berserakan dengan puing-puing tubuh, serta potongan baju besi dan senjata. Saat ini, ada lebih dari 2.300 pasukan Zhushen, dan hanya tersisa 800 orang. Akibatnya, 1.500 tentara Zhushen dibunuh oleh Ji Tianxing. Bahkan jumlah raja para dewa yang kuat telah berkurang sebanyak 18. Kekuatan mengerikan seperti itu sungguh mengejutkan dunia. Ternyata seperti dugaan anak-anak dari lima marga. Ji Tianxing sendiri setara dengan kematian ribuan orang. Bahkan masih ada beberapa. Para pemimpin, tetua, dan diaken dari lima klan memandang Ji Tianxing dengan kagum. Mereka semua tidak dapat menahan diri untuk berpikir, apakah ini benar-benar yang dapat dilakukan Tuhan? Apakah Dewa Pedang sesederhana Dewa Puncak? Dilihat dari sisinya, Dewa Pedang seharusnya menjadi yang terkuat pertama di antara para dewa, nomor dua setelah keberadaan lima kaisar dewa. Namun dikombinasikan dengan berbagai pertunjukan di hadapan Dewa Pedang, dia menciptakan berbagai keajaiban. Semua orang percaya bahwa kekuatan sebenarnya dari Dewa Pedang sangat dekat dengan lima dewa. Dengan mengingat hal ini, orang-orang lebih percaya pada rencana balas dendam Dewa Pedang. Kalian semua, lima pemimpin tentara sibuk membunuh sisa-sisa tentara. Lebih dari delapan ratus tentara Zushin yang masih hidup terluka parah. Banyak dari mereka yang terluka dan berdarah, dan efektivitas tempur mereka sangat berkurang. Ketika lebih dari empat ribu orang dari lima klan bergegas, mereka dengan cepat menenggelamkan para prajurit yang membunuh para dewa. Ada kesenjangan lima kali lipat antara kedua belah pihak, dan cedera tentara Zushin bahkan lebih buruk lagi. Selain itu, anak-anak dari lima klan semuanya mengungkapkan pemikiran mereka di depan Dewa Pedang dengan kejahatan dan perbuatan baik mereka. Mereka sangat berani dan pekerja keras, yang berarti mereka ceroboh. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Tentara Zushin telah sepenuhnya ditindas dan dikalahkan. Ia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Pelindung Dharma Agung, Pelindung Dharma Kedua, dan Raja Dewa yang berkuasa tidak ragu-ragu untuk berbalik dan melarikan diri. Namun kesadaran ilahi Jitiansing telah lama terkunci dalam nafas roh kedua Pelindung Dharma. Para leluhur dan tetua dari lima klan juga memperhatikan Raja Tuhan yang berkuasa. Kedua belah pihak mulai mengejar di langit yang tinggi, dan segera mereka bertarung menjadi satu kelompok dan bertarung dengan sengit. Jitiansing, dengan satu musuh dan dua penjaga, mampu menghadapi Pelindung Dharma Besar dan Pelindung Dharma Kedua dengan mudah dan mudah. Hanya setelah beberapa gerakan, dia melukai kedua Pelindung Dharma itu dengan parah, memuntahkan darah dan menghancurkan mereka ke dalam reruntuhan. Di sisi lain, Lusinan Raja Dewa dari lima klan bergabung untuk mengepung selusin Dewa yang membunuh pasukan Dewa, dan situasi perang menjadi sangat sengit. Bahkan jika Lusinan Raja Dewa bertahan dengan sekuat tenaga, mereka tidak bisa lepas dari kepungan orang-orang kuat dari lima klan. Dengan cara ini, pertempuran berlangsung selama seratus menit, dan segera berakhir. 4.133 Hasil pertempuran itu bukanlah suatu kebetulan. Tentara Zushen hancur total, termasuk Pelindung Agung dan Pelindung Kedua. Semuanya meninggal tanpa mayat atau patah semangat. Setelah perang berkecamuk, gelombang tanah rahasia yang terfragmentasi akhirnya kembali tenang. Anak-anak dari lima marga bersorak merayakan kemenangan indah itu. Pada saat ini, ketegangan saraf semua orang akhirnya meredah, dan semua tekanan di hati dilepaskan. Sorak-sorai dan teriakan seperti aliran deras gunung terus berlanjut selama puluhan napas sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Jitiansing tidak menghentikan anak-anak dari lima klan untuk bersorak, atau ekspresi gembira dan bahagia. Bagaimanapun, hasilnya sudah lama sesuai harapannya. Itu normal dan tidak mengherankan. Dia hanya mencari di medan perang dalam diam dan mengambil lebih dari 40 buah keping ketuhanan orang kuat Raja Dewa. Mereka semua adalah raja yang kuat dalam pasukan pembunuh dewa. Totalnya ada 50, tapi dia hanya mengambil 45. Selain itu, ada lima keping fragment keilahian, yang satu kekuatannya terlalu rendah, yang lain terlalu tersebar, tersebar di reruntuhan puluhan ribu mil. Jitiansing, sebagai pemimpin aliansi melawan pemberontakan, tidak dapat mencari-cari beberapa keilahian yang dapat diabaikan. Biarlah anak-anak dari enam marga melihat bahwa hal itu mempunyai pengaruh yang kecil terhadap gengsi. Segera, Jitiansing menyimpan 45 buah benda dewa dan terbang ke klan Namong. Para leluhur dan tetua dari lima klan juga menjadi tenang, dan dengan cepat menyelap para murid yang bersorak dan membawa mereka bersama mereka. Enam kekuatan tentara selatan berkumpul di padang rumput di tepi medan perang. Jitiansing dengan tenang memerintahkan, setiap keluarga mengirimkan 20 murid yang terluka lebih sedikit untuk membersihkan medan perang, mengumpulkan rampasan dan sisa-sisa orang mati. Kepala keluarga dan tetua tetap tinggal, dan sisanya mundur untuk menyembuhkan luka mereka. Setelah mendapat perintah, Masa pun menuruti perintah tersebut dan mulai beraksi. 120 putra klan kembali ke medan perang untuk membersihkan dan menghitung. Selain itu, lebih dari 4.000 orang dibagi menjadi enam kelompok dan meminum pil satu demi satu untuk menggunakan kekuatan mereka guna memulihkan luka-luka mereka. Di padang rumput, hanya ada lebih dari 50 dewa yang kuat. Lebih dari 50 orang ini adalah tulang punggung enam kekuatan dan tongkat pembunuh tentara selatan. Jitiansing melihat sekeliling dan melihat semua orang diam. Dia memandang Namong dan berkata, Namong tidak bingung. Ceritakan detail masalah ini. Mendengar ini, mereka menduga Jitiansing ingin mencari tahu kebenaran dan menyelesaikan masalah dengan lima leluhur. Akibatnya, para leluhur dan tetua dari lima kekuatan mengerutkan kening dan merasa tidak nyaman. Namong tidak bingung atau ragu-ragu. Dia berkata dengan suara rendah dan penuh semangat, Dua jam yang lalu, kami tiba di pintu masuk alam rahasia yang bergejolak sesuai jadwal sesuai rencana awal. Pada saat itu, saya mengingat peringatan pemimpin dan waspada terhadap situasi di tanah rahasia yang bergejolak, jadi saya mengusulkan agar klan Namong masuk terlebih dahulu, dan kemudian orang-orang dari lima klan akan masuk lagi. Setelah beberapa lusin napas, Namong tidak bingung dan menceritakan detailnya. Acara Tentu saja, dia hanya menyatakan fakta secara objektif, dan tidak memberikan komentar apapun terhadap praktik dan gagasan kelima leluhur tersebut. Bahkan jika kelima leluhur dan tetua mendengarkan dia menceritakan kisahnya di depan umum, mereka tidak berpikir bahwa dia telah berbohong atau menambah bahan bakar pada ceritanya. Secara umum, kinerja Namong sangat baik. Setelah mendengar ini, Ji Tianxing menoleh dan menatap kepala lima klan, dan bertanya dengan suara yang dalam, apa pendapat Anda tentang proses laporan yang dibuat oleh wakil pemimpin aliansi, atau Anda ingin melakukannya. Tambah sesuatu. Para tetua dari semua kelompok etnis tetap diam. Kelima leluhur itu saling memandang, dan ketika Anda melihat saya dan saya melihat Anda, mereka tidak bermaksud untuk berbicara. Bagaimanapun, Namong tidak bingung dengan masalah ini, dan tidak ada masalah dalam laporannya. Setelah hening sejenak, Jiang cuyun dari keluarga Jiang lah yang berdiri dan berkata sambil tersenyum, Tuhan, ini memang kesalahan kami, tetapi aliansi baru saja dibentuk, semuanya. Jiang cuyun menurunkan postur tubuhnya, sambil tersenyum mengakui kesalahannya, dan membela kelima marga tersebut. Apa yang ingin dia katakan adalah dapat dimengerti bahwa berbagai keluarga telah bekerja sama sejak pembentukan aliansi untuk memerangi pemberontak dalam waktu dekat. Namun sebelum dia dapat berbicara, dia diselah oleh Ji Tianxing. Di depanku, jangan bicara tentang alasan-alasan yang terdengar muluk-muluk itu. Kita semua tahu mengapa. Wajah lama Jiang cuyun yang tercekik memerah. Dia tertawa dan mundur. Empat pemilik lainnya tidak berani berbicara lagi, dan mereka semua menunduk dan mengakui kesalahan mereka. Ji Tianxing bertanya lagi, pernahkah Anda memikirkan mengapa tentara selatan terdiri dari enam klan ketika kita membagi tentara utara dan selatan? Dan mengapa Anda, enam klan, membentuk tentara selatan? Begitu pidato ini diucapkan, kelima leluhur itu tertegun sejenak dan mulai mengerutkan kening dan berpikir. Sejujurnya, mereka belum pernah memikirkannya sebelumnya. Namun saat ini, setelah mempertimbangkan dengan cermat, beberapa pemimpin klan samar-samar memahami sesuatu. Ji Tianxing memandang Namong dan berkata, Namong tidak bingung. Datang dan beritahu mereka. Namong tidak menyerah dan berkata dengan tenang, di antara enam klan tentara selatan, klan Namong, klan Zanshen, klan LAN, dan klan Jiang semuanya memiliki perasaan lama dengan pemimpin aliansi, dan bahkan memiliki banyak hubungan. Di antara sembilan klan yang berperang melawan aliansi, pemimpin paling mempercayai mereka. Oleh karena itu, pemimpin aliansi membentuk kami menjadi tentara selatan. Saya percaya bahwa kami dapat dengan hati-hati melaksanakan perintah dan menyelesaikan tugas tanpa pengawasannya. Ji Tianxing menganggupkan kepalanya dan berkata dengan tatapan serius, Ya, tapi bagaimana denganmu? Lupakan perjanjian ketika kamu bergabung dengan aliansi. Hanya demi sedikit keuntungan di depanmu, terlepas dari situasi keseluruhan, dapatkah kamu percaya aku? Para leluhur dan tetua dari lima klan semuanya tampak tidak wajar, dan mata mereka bersinar karena rasa bersalah. Ji Tianxing kemudian menegur, Sebelumnya saya berhasil menerima lebih dari selusin master domain, yang membuat Anda sombong dan sombong, bukan? Apakah menurut Anda dengan dukungan kursi ini, aliansi pemberontak akan benar-benar tak terkalahkan? Jangan lupa, berapa kali jumlah jenderal dan guru kita. Ada juga banyak kekuatan top dan klan kuno. Mereka mengawasi dan mengawasi. Kekuatan kita masih sangat lemah, dan kita tidak cukup yakin untuk memenangkan perang ini untuk menulis ulang nasib Hau Tian Benua. Tolong jangan terbawa suasana, dan jangan menganggap nyawa anak-anakmu sebagai permainan. Kali ini, divisi kekaisaran mengirimkan pasukan untuk membunuh para dewa untuk menyergapmu. Untungnya, kepercayaan besar kaisar memungkinkanmu untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun demikian, jika Anda tidak tiba tepat waktu, Anda harus mengorbankan lebih banyak anak. Berapa banyak putra elit dari klan Anda yang dapat Anda korbankan dan sia-siakan? Kata-kata Ji Tian Xing membuat kelima leluhur merasa malu dan tidak bisa mengatakan jawaban. 4.134 Semua orang terdiam, dan lapangan pun sunyi. Ji Tian Xing juga tidak menegur beberapa leluhur dan tetua. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya sudah mengatakan semua yang harus dikatakan. Semua orang pintar, dan saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Harap diingat, kali ini saya bisa memaafkan Anda, tetapi hanya kali ini. Jika ada situasi serupa lainnya yang memengaruhi rencana aliansi, saya akan memberitahu Anda dari mana nama Dewa Pedang berasal. Dari mana nama Dewa Pedang berasal. Tentu saja, bukan kebaikan dan kebaikannya yang membantu orang yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka, tetapi ketenarannya yang besar melalui perang dan pembunuhan. Ji Tian Xing sangat halus, tetapi para pemimpin keluarga dan tetua semua memahami maksudnya. Tiba-tiba, mereka semua mengangguk untuk mengerti. Yakinlah bahwa ini akan berhasil. Tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah kejadian ini, kami semua melihat karakter wakil pemimpin Namong dan memahami mengapa pemimpin menunjuknya sebagai wakil pemimpin. Yakinlah, Tuhan kami, kedepannya kami akan menuruti perintah wakil ketua, sama seperti kami menuruti perintah Bapak. Kami bersedia memperbaiki kesalahan kami. Harap tenang dan lihat kinerja kami di masa depan. Untungnya, pemimpin aliansi, seperti prajurit dewa, mampu menyelesaikan krisis dan menyelamatkan nyawa anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah hal yang baik sehingga kami tidak dapat berharap untuk melakukannya lagi. Beberapa leluhur dengan tulus mengakui kesalahan mereka dan meyakinkan Ji Tian Xing bahwa mereka tidak akan mengalami masalah yang sama lagi. Pada saat yang sama, lima leluhur menyaksikan perbuatan dan perilaku Namong, serta pengorbanan klan Namong. Semuanya tersentuh. Prasangka mereka terhadap Namong terhapuskan. Ji Tian Xing menyelesaikan ceramahnya dan berkata kepada orang banyak, saya harap Anda akan mengingat pelajaran ini dan tidak mengulanginya lagi. Baiklah, mereka yang terluka parah harus disembuhkan. Cedera itu tidak terlalu berarti. Ikuti saya untuk menemukan penguasa wilayah yang bergejolak. Saat dia mengingatkan mereka, semua orang ingat bahwa tidak satupun dari ribuan orang di bawah komando penguasa wilayah yang bergolak pernah muncul sejak awal perang. Seseorang segera menjelaskan, setelah tentara Zushin mengetahui rahasianya tempat ombak, mereka menguasai tempat rahasia dengan paksa, dan semua orang dari penguasa ombak dipenjarakan. Saat kami bertempur, kami menghancurkan rumah utama di wilayah yang bergejolak menjadi reruntuhan, dan kami tidak, tidak menemukan penjara atau barisan besar. Agaknya, penjara bagi penguasa ombak seharusnya berada di kedalaman alam rahasia. Jadi Ji Tian Xing, dengan beberapa pemimpin klan dan lebih dari selusin tetua, bergegas ke kedalaman tanah rahasia untuk menemukan penguasa domen ombak. Selain itu, lebih dari 30 tetua terluka parah, jadi mereka semua tetap menggunakan keterampilan mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Ji Tian Xing dan yang lainnya melayang melintasi langit, melepaskan kesadaran ilahi mereka untuk menjelajah sekeliling. Benar saja, setengah jam kemudian, mereka tiba di kedalaman alam rahasia, dan Ji Tian Xing menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pada ketinggian seribu kaki, terjadi fluktuasi kekuatan ilahi di kedalaman bumi. Tampaknya ada susunan ilahi yang sedang beroperasi. Ji Tian Xing mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa ada jalan rahasia menuju ke bawah tanah di gunung puncak Yansang. Dia dengan cepat membunuh penjaga yang menjaga jalan rahasia dan memimpin orang-orang melalui jalan rahasia dan memasuki bawah tanah. Tentu saja. Ada sebuah penjara di kedalaman bumi, disegel oleh tiga formasi utama. Di dalam penjara terdapat lebih dari selusin lorong bersilangan, terbagi menjadi puluhan sel. Penjara ini sebagian besar dibangun di wilayah yang bergejolak. Itu digunakan untuk memenjarakan dan menahan mereka yang melakukan kesalahan dan dihukum. Tak disangka, dia dan puluhan ribu orangnya kini mendekam di penjara. Penjara hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar, dijaga oleh sepuluh dewa tertinggi. Sepuluh raja dewa ini semuanya adalah pasukan Shushen yang dibawa oleh pelindung Dharma Agung dan pelindung Dharma Kedua, dan diperintahkan untuk menjaga di sini. Sepuluh pria dan penguasa ombak serta yang lainnya di penjara tidak tahu apa yang terjadi di luar, dan mereka semua menunggu dengan sabar. Meskipun demikian, dia dapat dengan mudah memecahkan susunannya dan melarikan diri dari penjara yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan sendiri. Sepuluh tentara Shushen yang menjaga pintu keluar penjara tidak dapat menghentikannya. Namun, penguasa wilayah yang bergejolak tidak akan pernah melarikan diri. Apa yang dia pikirkan adalah bagaimana menyenangkan pelindung Dharma dan pelindung Dharma Kedua, dan bagaimana membuat Guru Kaisar tenang dan menghindari hukuman. Wah, wah. Kilatan cahaya pedang menyala, menjaga pintu masuk dan keluar sepuluh tentara Shushen, juga dibunuh oleh Ji Tianxing. Mereka melangkah ke dalam sel yang remang-remang, berdiri di aula melingkar, dan melihat sekeliling lorong dan sel. Suasana hening di dalam sel. Ribuan tentara dan tentara di bawah komandan wilayah Badeh tinggal di penjara dengan jujur, menggunakan kekuatan mereka untuk mengatur nafas dan menutup mata. Tidak ada yang menangis, dan tidak ada yang melawan atau melawan. Kita semua tahu bahwa mereka hanya ditahan sementara di sini dan tidak akan disakiti atau dihukum. Setelah tentara Shushen membunuh tentara selatan aliansi pemberontak, mereka bisa keluar. Saat ini, Ji Tianxing memasuki penjara bersama lebih dari sepuluh dewa yang kuat. Kemunculan mereka langsung menarik perhatian dan kewaspadaan ribuan orang. Banyak petugas dan pria di dalam sel yang melihat keluar, dan banyak dari mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan dan harapan. Bahkan banyak orang yang berbicara privat sambil bergumam. Datang dan biarkan kami pergi pada akhirnya. Dalam waktu kurang dari dua hari, mereka telah mengalahkan tentara selatan yang berperang melawan aliansi. Bagaimanapun, itu adalah elit yang dikirim oleh divisi kekaisaran. Kalau tidak, beraninya kamu memanggil tentara Shushen. Yah, aku tidak tahu bagaimana mereka akan menghukum Tuhan. Jangan biarkan kami menderita. Pada saat kritis ini, Kaisar kemungkinan besar akan memberi contoh kepada orang lain. Saya berharap Tuhan kita tidak menjadi ayam itu. Jelas sekali, para perwira dan orang-orang di bawah penguasa wilayah yang bergejolak belum pernah melihat pelindung Dharma Agung dan pelindung Dharma Kedua. Ketika mereka melihat Jitiansing dan lebih dari selusin Senwang yang kuat, mereka secara tidak sadar mengira mereka adalah jenderal tentara Shushen. Argumen ini tentu saja sampai ke telinga Jitiansing, kepala keluarga dan tetua. Semuanya mengerutkan kening, dan seberkas cahaya dingin melintas di bawah mata mereka, sedikit tidak senang. Di dalam penjara, terdapat penjara terpisah, indah dan nyaman. Penguasa wilayah yang bergejolak dan selusin anggota keluarga serta jenderal sedang beristirahat di penjara yang luas ini. Ketika mendengar berita di luar, sang majikan yang sedang memejamkan mata segera membuka matanya dan bangkit. Dia membangunkan lebih dari selusin anggota keluarga dan jenderal dan berdiri di sel dengan sikap hormat. Ketika Jitiansing dan yang lainnya datang ke pintu sel, dia memberi hormat secara seragam kepada mereka semua. Sampai jumpa, Tuan-Tuan. Kami telah mempelajari kesalahan kami, dan kami menyambut Anda di kemenangan gemilang Anda. Penguasa domain gelombang dan yang lainnya menunjukkan sikap rendah, sebuah pengakuan, mengjilat untuk menyenangkan penampilan. Tapi setengah dari apa yang dia katakan, Jitiansing dan yang lainnya muncul di pintu sel, tapi dia tiba-tiba tertegun. Saat itu, dia melihat belasan wajah aneh, dan semuanya tanpa ekspresi. Karena dia belum pernah bertemu orang-orang ini, dan mereka pada dasarnya tidak dikenal. Hanya ada satu raja dewa yang unggul, dan pemuda berjubah putih, yang membuatnya merasa sedikit familiar. 4135 Tuhan berpikir bahwa tentara Zushin telah menghancurkan tentara selatan untuk membebaskannya dari penjara. Ia harus menunjukkan sikap yang paling rendah, mengakui kesalahannya dengan tulus, dan menyanjung kedua pelindung Dharma itu dengan hati. Hanya dengan cara inilah kedua pelindung Dharma dapat membantunya memohon kepada Kaisar dan membebaskan atau membebaskannya dari hukuman. Bagaimanapun, dia sudah menemukan alasannya. Selama dua pelindung Dharma membantunya menjadi perantara, tidak akan ada masalah besar. Namun, dia tidak menyangka sekelompok orang yang muncul dihadapannya begitu aneh. Di antara mereka, dua orang yang dia kenal juga adalah orang-orang yang sama sekali tidak ingin dia temui. Lelaki tua berambut putih dan berkumis di tengah kerumunan, samar-samar dia ingat pernah melihatnya lebih dari 200 tahun yang lalu. Dia sepertinya adalah kepala klan biru di zaman kuno. Dia dipanggil Lan Wu Ji. Pemimpin rombongan, pemuda tampan berjubah putih, belum pernah melihatnya sebelumnya, namun pernah melihat potretnya. Jika Anda benar, itu pasti menjadi legenda ribuan tahun yang lalu, Dewa Pedang yang terkenal. Penguasa ombak sedang kebingungan saat itu. Mata kosong menatap Ji Tian Xing dan yang lainnya, dan tertegun di situ. Dia tidak pernah mengira bahwa bukan tentara Zushan, tetapi orang-orang yang berperang melawan aliansi. Terlebih lagi, bahkan Dewa Pedang pun muncul. Tidak. Bukankah Dewa Pedang, bersama dengan pasukan utara dari aliansi pemberontak, beroperasi di wilayah utara? Bagaimana dia bisa berada di sini, begitu jauh dari ombak? Aku bertanya-tanya. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan masalah ini. Di hadapan publik, dia harus mengatasi rasa malunya dan menemukan cara untuk kembali. Jadi, setelah beberapa saat terheran-heran, dia segera menutupi pikiran dan emosinya yang sebenarnya. Dia menunjukkan senyuman yang tulus dan memandang Ji Tian Xing dan yang lainnya dengan emosi. Nada suaranya tulus dan berkata, para leluhur, aku akhirnya menunggumu. Hebat, kita akhirnya diselamatkan. Berbicara tentang ini, penguasa ombak bersorak dengan tepat, yang benar-benar seperti orang yang selamat. Anggota keluarga dan jenderal di belakangnya, tapi tidak sedalam dia, semuanya dalam keadaan kacau. Orang-orang memandang Ji Tian Xing dan yang lainnya dengan ragu, memikirkan siapa orang-orang ini. Ada apa dengan Master Domain? Bukankah tentara Zhuxian yang memenjarakan kita? Bagaimana mengatakan bahwa pihak lain adalah Patriark dan kita diselamatkan? Apa yang terjadi di sini? Mengapa Anda tidak bisa membacanya? Pada saat ini, Master Domain Papan Reklama menjelaskan dengan suara dan emosi, sebelumnya, saya telah menunggu Anda datang. Bahkan, saya sudah menyuruh bawahan saya menyiapkan jamuan makan untuk menghibur Anda. Saya akan bersumpah, bergabung dengan aliansi pemberontak, dan membantu Anda berkonspirasi. Saya tidak menyangka bahwa tentara pembunuh Tuhan menyelinap masuk dan menangkap saya serta perwira dan tentara saya dan dipenjarakan di sini. Untuk menjaga kekuatan dan tidak membiarkan para perwira dan prajurit berkorban sia-sia, saya harus menanggung penghinaan. Karena saya percaya bahwa semua pemimpin klan akan datang sesuai jadwal, kalahkan tentara Zhuxian dan selamatkan kami. Fakta membuktikan bahwa tentara selatan tidak mengecewakan saya. Yang mengejutkan saya, tidak hanya para leluhur dan tetua yang datang untuk menyelamatkan saya, tetapi juga Dewa Pedang Mulia. Saat dia berbicara, penguasa domain papan reklama menatap Jitian Singh dan berkata dengan penuh semangat, kamu pasti Dewa Pedang, bukan. Bukan kamu. Benar saja, ini lebih elegan dan mengagumkan dari rumor yang beredar. Aku sudah sering mendengar legenda Dewa Pedang. Saya tidak menyangka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri suatu hari nanti. Saya beruntung bisa mati tanpa penyesalan. Dengan itu, penguasa domain papan reklama membungkuk kepada Jitian Singh di depan semua orang. Melalui rangkaian operasi ini, Sang Master berhasil menghilangkan rasa malunya dan menunjukkan identitasnya. Jitian Singh dan lainnya. Anggota keluarga dan jenderal di belakangnya tiba-tiba menyadari hasilnya. Ternyata bukan tentara Jushin yang membiarkan mereka pergi, tetapi tentara Selatan dan Dewa Pedang yang berperang melawan aliansi. Sejak Selatan tentara datang ke sini dan Dewa Pedang muncul, hasilnya terbukti dengan sendirinya. Tentara Selatan pasti menang, dan tentara Jushin kalah. Meski hasilnya luar biasa, sulit dipercaya. Tapi faktanya ada di depan kita, keluarga anggota dan General Master Domain Badai tidak bodoh, mereka semua tahu apa yang harus dilakukan. Mereka semua belajar dari penguasa ombak dan menunjukkan rasa terima kasih dan rasa hormat mereka. Bahkan ratusan perwira dan orang di beberapa sel terdekat mengetahui kebenaran dan melihat apa yang terjadi di sini. Mereka telah berbisik kepada orang lain untuk mengingatkan temannya agar tidak membocorkan rahasianya. Jadi, tidak lama kemudian, ribuan tentara dan tentara di penjara mengetahui bahwa tentara Jushin telah dikalahkan, Dewa Pedang dan tentara Rute Selatan telah menang. Berita seperti itu, satu persatu mengejutkan, menyebabkan setiap sel berseru. Dan semua ini, Ji Tianxing dan beberapa patriark, lebih dari selusin tetua, dapat melihat dengan jelas. Namun, kerumunan itu berpura-pura tidak melihat kebingungan dan penyamaran dari penguasa domain ombak, dan mereka semua tanpa ekspresi. Ji Tianxing melambaikan tangannya untuk memainkan beberapa lampu ajaib, dengan mudah memecahkan susunan pintu sel. Dua jenderal yang bertanggung jawab atas domain gelombang membuka pintu sel. Bersama anggota keluarga dan jenderal kepercayaannya, Sang Guru sekali lagi memberi hormat pada Ji Tianxing dan yang lainnya. Ji Tianxing bertukar salam dengannya, dan sikapnya tenang dan dingin. Setelah memberi salam, dia berkata, penjara ini dibangun olehmu. Kamu harus bisa membuka selnya dan melepaskan orang-orang di bawah komandomu. Aku akan menunggumu di luar. Aku akan memberimu waktu setengah seperempat jam. Setelah itu, Ji Tianxing membawa semua pemimpin dan tetua klan lalu pergi. Mereka meninggalkan penjara di bawah tanah dan menunggu di puncak gunung. Sebelum penguasa ombak datang, beberapa pemimpin klan berkata kepada Ji Tianxing, Tuan, penguasa ombak jelas-jelas menyerah kepada tentara Zushan. Dia mengira tentara Zushan telah menghancurkan kami dan membiarkannya keluar dari penjara. Akibatnya, dia tidak menyangka kita harus menyelamatkannya. Anda tidak dapat mempercayai orang ini karena dia memiliki dua sisi. Tuan Ku, penguasa wilayah yang bergejolak tidak memiliki tulang punggung dan integritas untuk dibicarakan. Jangan biarkan dia mengambil posisi penting sebagai pemimpin domain. Saya setuju dengan Anda. Saya harap Anda dapat mengubah pemimpin domain. Orang seperti ini tidak dapat diberi tugas berat karena kebimbangan dan arah anginnya. Jelas, beberapa tetua klan memiliki kesan yang sangat buruk terhadap penguasa gelombang. Mereka berharap Jitian Singh dapat menggantikannya dengan orang lain. Namun Jitian Singh hanya tertawa setelah mendengar ini dan berkata dengan nada tenang, cepatlah, di mana saya bisa menemukan orang yang cocok untuk menggantikan penguasa ombak. Terlebih lagi, para perwira dan orang-orang di bawah penguasa wilayah yang bergejolak semuanya masih utuh. Setelah pemimpin domain diubah, setidaknya akan ada ribuan jenderal dan pejabat. Adapun kesetiaan kepada Tuhan selama dia bersumpah menyerah, dia pasti takut mati. Karena dia adalah orang bijak yang takut mati, dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan, jadi Anda tidak perlu khawatir. 4.136 Karena Jitian Singh telah mengambil keputusan, tidak baik jika beberapa pemimpin klan membicarakan masalah ini. Terlebih lagi, apa yang dikatakannya masuk akal. Yang terpenting, orang sudah berkali-kali membaca dan mendengar sumpah menyerah. Ribuan kata isi sumpah, puluhan detail dan sumpah, membuat orang berpikir mati rasa di kulit kepala. Usai mengucapkan sumpah, akan timbul rasa kekuasaan surgawi dan diawasi oleh surga. Tidak peduli siapa itu, selama mereka tidak ingin diledakkan oleh Tuhan, mereka tidak berani melanggar sumpah. Dengan cara ini, beberapa patriark dan tetua tidak memiliki pendapat. Jitian Singh memberikan waktu setengah seperempat jam untuk bagian utama area gelombang. Tapi penguasa ombak tidak akan pernah menggunakannya untuk membuka sel. Cukup bagi para jenderal di bawah komandonya untuk melakukan hal-hal ini. Ketika Jitian Singh dan yang lainnya pergi, alisnya berkerut menjadi karakter si Chuan, dan sikap hormat dan rendah hati menghilang seketika. Ho! Dia menghela nafas panjang lega. Dia sangat beruntung di hatinya. Dia sangat senang karena reaksinya cukup cepat. Meskipun, dia mengakui bahwa kemampuan aktingnya tidak cukup cemerlang, Jitian Singh dan yang lainnya akan melihat petunjuknya. Tapi dia bisa bermain bagus, tidak diekspos ke publik oleh Jitian Singh, syukurlah. Banyak anggota keluarga, orang kepercayaan, dan orang kepercayaan berkumpul dan berbicara dengan suara pelan. Saya takut setengah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Untungnya, Tuhan cepat merespons, kalau tidak kita akan ketahuan. Sungguh luar biasa bahwa tentara selatan, yang berperang melawan aliansi, benar-benar mengalahkan tentara Xuxian. Dela Pedang datang sendiri, dan pasukan Xuxian dikalahkan. Bukankah itu wajar? Sayang sekali Anda tidak bisa keluar dan melihat apa yang terjadi, atau Anda akan tahu apa yang terjadi. Jangan terlalu banyak berpikir, situasi saat ini adalah tentara rute selatan telah menang. Kita harus menemukan cara untuk mengatasinya. Ngomong-ngomong, lebih baik menghadapi Dewa Pedang daripada menghadapi Kaisar. Mari kita berhenti berteriak dan lihat apa yang dikatakan Master Domain. Mereka berbicara sebentar, dan akhirnya mata mereka tertuju pada penguasa wilayah yang bergejolak. Penguasa Domain Papan Reklama berkata dengan wajah hitam, Dewa Pedang memberiku waktu setengah seperempat jam, tapi aku tidak bisa berlarut-larut selama itu. Buka semua sel dan biarkan tentara keluar. Beritahu mereka jangan bicara omong kosong. Beberapa jenderal mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti, dan beberapa orang bertanya, Master Domain. Apa yang bisa dijelaskan? Dia mencibir. Dengan kebijaksanaan Dewa Pedang dan rubah-rubah tua itu, kita telah lama melihatnya. Jika kita semua tahu apa yang kita ketahui, tidak perlu dijelaskan lagi. Aku akan pergi dan menyerah di depan Dewa Pedang dan memberi mereka wajah yang cukup, dan aku tidak akan percaya dia bisa membunuh kursi ini. Dengan itu, dia meninggalkan penjara bersama dua jenderal. Hanya anggota keluarga dan jenderal yang tersisa, melihat ke belakang, dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Jitiansing hanya menunggu seratus waktu istirahat, dan penguasa Domain Gelombang datang ke puncak Gunung Kiansang. Lihat Dewa Pedang. Datang ke depan, Domain Gelombang utama memberi hormat dengan hormat. Tanpa menunggu Jitiansing berbicara, dia berinisiatif untuk berkata, saya juga kenal pemimpin itu dan para pemimpin klan sangat sibuk dan waktu sangat mendesak. Oleh karena itu, bawahan tidak akan menyianyikan waktu semua orang. Bawahan saya sudah lama berniat untuk menyerah, tetapi tentara Zushin ikut campur dalam kecelakaan ini. Sekarang semuanya kembali normal. Sekarang bawahanku akan menyerah pada aliansi pemberontak dan setia pada Dewa Pedang. Dengan itu, dia membungku dalam-dalam dan mengulurkan tangannya ke Jitiansing. Untuk melindungi keselamatannya sendiri, serta tahta Domain, dia tidak ragu-ragu untuk menurunkan postur tubuhnya, bahkan martabat dan tulang punggungnya. Penguasa Domain Ombak sangat cerdas dan menarik. Apalagi yang bisa dikatakan oleh beberapa pemimpin klan dan lebih dari selusin tetua. Jitiansing mengangguk sedikit dan mengeluarkan Slip Diok dan menyerahkannya kepada penguasa negeri Ombak. Penguasa papan reklama wilayah dengan hormat mengambil alih Slip Diok dan mulai membacakan sumpah menyerah dengan suara dan emosi. Meskipun dia pernah mendengar tentang sumpah menyerah dari aliansi pemberontak sebelumnya, itu sangat aneh, rumit dan mengerikan. Tapi setelah mengalaminya secara pribadi, dia mengerti betapa detail dan mengerikannya sumpah itu. Saat dia membaca kalimat demi kalimat, keringat keluar dari dahinya dan wajahnya menjadi semakin bermartabat. Terlebih lagi, dia juga merasakan kekuatan jalan surga, keseluruhannya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kabur, dan jejak Daoyun muncul di kepalanya. Akhirnya, ketika dia selesai bersumpah menyerah, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan, dan pancaran sajak di kepalanya berterbangan. Di langit yang tinggi, ada cahaya guntur yang menyilaukan, dan guntur yang mengguncang bumi terdengar. Dia merasakan kekuatan jalan surga dan semakin ketakutan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, ia juga memahami bahwa sumpah tersebut telah diakui dan diawasi oleh surga. Ia yakin jika berani melanggar isi sumpah tersebut, ia akan dihukum oleh Tuhan. Setelah beberapa saat, penglihatan dan guntur berangsur-angsur menghilang. Jitian Singh mengambil kembali slip giyok itu, memandang penguasa domain gelombang dengan bermartabat, dan berkata dengan nada rendah, sebelumnya, saya bisa membiarkan masa lalu berlalu. Terimalah penyerahan Anda dan izinkan Anda untuk terus menguasai gelombang. Tapi Anda harus menerapkannya sesegera mungkin, mencabut semua pembatasan terhadap masyarakat dan memulihkan kebebasan mereka. Tugas lain tidak tersedia untuk saat ini. Jika terjadi sesuatu, kami akan mengirimkan pesan. Anda orang pintar dan Anda harus tahu apa yang harus dilakukan, kan? Penguasa domain papan reklama menganggup dengan cepat, disertai dengan senyuman, yakinlah, bawahan Anda memahami apa yang harus dilakukan, dan tidak akan pernah mengecewakan Anda. Jitian Singh tidak berkata apa-apa lagi, dan pergi bersama beberapa leluhur dan tetua. Tak lama kemudian, dia meninggalkan tanah rahasia bersama ribuan tentara selatan. Tempat rahasia tersebut penuh dengan lubang yang dihancurkan oleh perang, namun dapat pulih dengan cepat seiring berjalannya waktu. Rumah besar Yuzu juga hancur menjadi reruntuhan, tetapi para perwira dan orang di bawah pemimpin domain dapat menghabiskan waktu tertentu untuk membangunnya kembali. Secara keseluruhan, masalahnya telah terpecahkan. Tentara selatan akan mencari tempat untuk memulihkan diri selama beberapa waktu, dan kemudian bergegas ke wilayah berikutnya untuk terus menerima master domain lainnya. Tentu saja, setelah liku-liku wilayah yang bergejolak, saya yakin Namong Fuzu dan beberapa pemimpin klan akan mengambil pelajaran dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Jitiansing juga ingin kembali ke utara dan terus mengambil alih lebih banyak wilayah dengan tentara utara. Sebelum berangkat dari tentara selatan, dia memberitahu beberapa leluhur dan menjelaskan beberapa hal kepada Namong. Setelah semua ini, dia pergi di hadapan semua orang. Kali ini, Naga Putih mengikuti Jitiansing. Kalau dilihat-lihat, saya hanya tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam perjalanan kembali ke utara, master dan muridnya berada di kokpit kapal perang. Naga Putih mengendalikan kapal perang. Jitiansing menutup matanya dan mengangkat pikirannya. Tiba-tiba, dia bertanya, apa perasaan dan keuntungan dari perjalanan ini? Tentu saja, Bai sudah lama memahami bahwa gurunya memintanya untuk mengawasi seluruh perjalanan, dan dia juga tertarik untuk mengolahnya. Oleh karena itu, dia menjawab dengan wajar apa yang dilihat para murid adalah bahwa sang guru memperhatikan situasi secara keseluruhan, menoleransi insiden kecil untuk sementara, dan mencapai hasil maksimal dengan sedikit usaha. Bagaimanapun, kami sedang dalam tahap awal membuka wilayah kami. Kita harus berani dan tidak rumit. 4137 Faktanya, pemahaman naga putih selalu sangat tinggi. Saat dia mengikuti dewa pedang, dia belajar banyak. Bukan hanya pengalaman dan keterampilan budidaya kendo dan sinto, tetapi juga cara bersikap dan strategi. Namun dalam kehidupan ini, dia menemukan bahwa tuannya telah berubah dari sebelumnya. Pada saat itu, dewa pedang itu dingin dan sombong, sangat mendominasi, tetapi tidak terlalu mahir dalam strategi, tidak pandai menebak hati orang. Dalam kehidupan ini, sang guru jelas-jelas memperbaiki kekurangan-kekurangan ini. Ketika tiba waktunya untuk mendominasi, tidak berhati lembut ketika tiba waktunya untuk menggunakan strategi. Menebak dan mengendalikan hati orang juga sangat akurat. Di bawah pengaruh-pengaruh yang tidak terlihat, naga putih telah belajar lebih banyak. Misalnya, kali ini, ketika dia menyaksikan keseluruhan proses, dia diam-diam menganalisis ide dan tujuan semua orang. Bila pengamat diam, alam bisa melihat lebih jelas. Ji Tian Xing menganggup dan memuji analisis Bai Long. Dia berkata, itu benar. Saat membuka wilayah, kita harus berani dan cepat untuk mengatasi kekacauan dan mengendalikan situasi secara keseluruhan sesegera mungkin. Jika kita tetap berpegang pada detail dan hal-hal kecil, itu akan mempengaruhi kecepatan dan ritme. Serangan itu. Saat mempertahankan wilayah dan mengatur dunia, kita harus berhati-hati dan teliti, serta waspada terhadap segala hal. Dalam hal pekerjaan, kita juga harus mencoba mengikuti poin ini. Beberapa orang hanya cocok untuk berperang di medan perang. Medan perang, membuka dan menutup, dan memberikan kontribusi. Beberapa orang lebih cocok untuk mempertahankan wilayah dan mengatur dunia. Bai Long sepenuhnya setuju dengan ini, dan mengingatnya, dan bertanya sambil tersenyum, Tuan, jika Anda amati bersama murid-muridmu, Namong tidak bingung. Seharusnya dia adalah orang yang kurang berkembang dan cocok untuk mengatur dunia. Tepat, Jitiansing menganggup dan setuju, dan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian, Naga Putih berkonsentrasi mengemudikan kapal perang ke utara, dan Jitiansing kembali ke ruang waktu yang terdistorsi di pagoda 9 hari dan 10 juai untuk berlatih dalam pengasingan. Sebelumnya, dia masih memiliki lebih dari 40 keping fragment keilahian yang harus disempurnakan. Kali ini, dia mendapatkan lebih dari 40 keping keilahian di negeri rahasia ombak. Dia memperkirakan bahwa setelah menyempurnakan 90 keping keilahian, kekuatannya akan meningkat pesat. Kembali ke ruang waktu yang terdistorsi, Jitiansing bermeditasi di bawah pohon api darah, mengeluarkan banyak status dewa, dan segera memasuki kondisi kultivasi. Pada saat yang sama, berita tentang tentara Zushen dan tempat rahasia ombak mulai menyebar. Ada dua sumber informasi. Salah satunya adalah informasi yang dibocorkan oleh orang-orang di bawah komando penguasa wilayah yang bergejolak. Bagian lainnya adalah berita yang sengaja dirilis oleh pasukan intelijen Mi Dong Tian di bawah aliansi pemberontak. Alasan dirilisnya berita ini adalah untuk memperkuat prestise aliansi pemberontak dan memberitahu masyarakat umum di benua Hau Tian bahwa aliansi tersebut tidak terkalahkan. Dan roh dewa pedang. Selain itu, hal itu juga bertujuan untuk menyerang moral divisi kekaisaran, sehingga aliansi pemberontak menggulingkan divisi kekaisaran. Sejak awal Jitian Singh mendirikan aliansi, dia telah membuat rencana dan rencana ini. Si Mi Dong Tian bertanggung jawab untuk mengeksplorasi intelijen dan informasi, serta merencanakan propaganda dan serangan opini publik. Pertarungan antara aliansi pemberontak dan divisi kekaisaran lebih dari sekedar pertarungan, tapi juga pertarungan opini publik. Karena perencanaan yang tepat dari Mi Dong Tian, aliansi pemberontak mendapatkan reputasi menyelamatkan dunia dan memenangkan cinta serta dukungan jutaan orang. Setelah berita itu menyebar, dalam waktu singkat, berita itu menyebar ke seluruh wilayah Hautian. Dua hari kemudian, kekuatan tertinggi, kerajaan dan raja di hampir seluruh wilayah mendapat kabar tersebut. Baru pada saat itulah masyarakat umum mengetahui bahwa kaisar, yang tampaknya berdiri diam dan bertahan di area malam yang gelap, diam-diam mengirimkan pasukan elit Xuxian untuk menghancurkan tentara selatan. Awalnya, rencana kaisar berhasil. Tentara Xuxian berhasil menyergap ribuan tentara selatan di tanah rahasia yang bergejolak, dan kedua belah pihak melancarkan pertempuran sengit. Namun, kaisar meremehkan kekuatan tentara selatan. Tentara Xuxian mengambil inisiatif, tetapi gagal menghancurkan tentara selatan, dan berada dalam dilema. Kemudian, orang yang paling tidak terduga, Dewa Pedang, tiba-tiba muncul di alam rahasia, seperti prajurit dewa dari surga. Dewa Pedang menghancurkan ribuan tentara. Selanjutnya, tentara selatan memusnahkan sepenuhnya tentara Xuxian dan menaklukkan wilayah yang bergejolak. Lika-liku, naik turunnya cerita, membuat semua orang yang mendengar beritanya kaget luar biasa, darahnya mendidih. Penduduk daratan Hautian belum pernah mendengar perang yang begitu mendebarkan selama ribuan tahun. Dan pertempuran yang luar biasa ini, protagonisnya adalah divisi Dewa Pedang dan Kaisar, lebih seru. Untuk sementara, seluruh wilayah dan kerajaan di benua Hautian, dan ratusan miliar orang, sedang mendiskusikan masalah ini. Di jalanan dan gang, Anda dapat melihat sekelompok orang di mana-mana, menggambarkan proses perang dengan emosi dan suara, dan orang lain juga akan bersorak gembira. Selama sepuluh hari berikutnya, insiden itu menyebar dan menyebar, dan secara bertahap menjadi terkenal. Meskipun sebagian besar orang belum pernah melihat Dewa Pedang, mereka juga tidak tahu siapa yang membunuh tentara dewa. Namun, hal ini tidak menghalangi mereka untuk menyembah Dewa Pedang, mendukung aliansi pemberontak, dan memuji kehancuran pasukan pembunuh dewa. Orang-orang di lebih banyak wilayah menantikan aliansi agar pemberontakan terjadi sesegera mungkin, mengambil alih wilayah mereka dan memulihkan kebebasan mereka. Meskipun mereka tidak dapat mendukung aliansi pemberontak dan Dewa Pedang dengan tindakan praktis. Tapi mereka bisa menggunakan iman untuk mendukung dan mendorong aliansi pemberontak. Ketika masyarakat mendengar berita tersebut, mereka sangat gembira dan menantikannya. Namun, para master dari setiap domain, juru mudi pasukan teratas, dan klan kuno yang menyaksikan berada dalam suasana hati yang berbeda. Mereka kaget dan luar biasa, tapi juga sangat takut dan khawatir. Dilihat dari situasi saat ini, aliansi pemberontak tidak terkalahkan dan memiliki prestise yang tinggi serta dukungan rakyat di kalangan masyarakat. Namun, divisi kekaisaran gagal berturut-turut dan kehilangan beberapa pemimpin puncak. Situasinya tidak optimis dan situasinya semakin mendesak. Banyak pemilik domain yang mempertimbangkan, apakah sudah waktunya menentukan pilihan. Banyak kekuatan besar dan klan kuno mulai ragu dan mempertimbangkan apakah akan tetap bersikap menunggu dan melihat atau beralih ke aliansi pemberontak. Dilihat dari situasi saat ini, aliansi pemberontak di bawah komando dan kepemimpinan Dewa Pedang telah menghancurkan yang layu dan membusuk, seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan. Ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan divisi kekaisaran. Saya khawatir dalam waktu kurang dari setahun, Dewa Pedang akan mampu menyapu seluruh benua haotian dan mengelilingi area malam yang gelap. Meskipun kita semua tahu bahwa pergi menemui Dewa Pedang saat ini bukanlah bantuan yang tepat waktu. Paling-paling, itu adalah lapisan gula pada kue. Bukan hanya tidak bisa mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari Dewa Pedang, tapi juga tidak bisa mendapatkan banyak manfaat. Tapi yang terpenting adalah kita setidaknya bisa berdiri dan menjaga kekuatan dan fondasi kita sendiri. Jika kita tidak bergabung dengan aliansi pemberontak, apa yang harus kita lakukan jika Dewa Pedang menyatukan tanah haotian dan menetap kembali? Pada saat itu, mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan yayasan mereka dan melarikan diri dari haotian. 4138 Seluruh rakyat haotian membicarakan tentang kehancuran tentara Zushen. Pada saat yang sama, orang-orang bertanya-tanya apa reaksi Kaisar. Tentara Zushen, yang direncanakan dan dipilih dengan cermat, tidak hanya gagal menghancurkan tentara selatan, tetapi juga seluruh pasukan. Hal ini tidak hanya kehilangan muka Kaisar, tetapi juga kehilangan banyak orang kuat, sehingga kekuasaan Kaisar semakin melemah. Pasti, saat ini Kaisar pasti sedang marah, cukup marah hingga muntah darah. Tidak hanya masyarakat umum di dunia yang berpikir demikian, tetapi puluhan ribu perwira dan prajurit di wilayah Malam Gelap, serta ratusan Raja Dewa yang berkuasa, juga berspekulasi. Para pengawal dan pelayan di Istana Sura sangat berhati-hati akhir-akhir ini. Mereka bahkan tidak berani menghirup atmosfer. Mereka takut akan mendapat masalah. Namun nyatanya, Kaisar yang tetap tinggal di ruang kerja dan menutup mata tidak begitu marah seperti dugaan semua orang. Dia tenang dan tenang. Sembilan hari yang lalu, ketika dia mendapat kabar itu, dia sangat marah, menggeram dan mengumpat beberapa patah kata. Tapi dia adalah Raja di atas, dan dia juga ahli strategi yang brilian. Dia paling baik dalam mengendalikan emosi, tetap tenang dan berpikir. Dalam waktu singkat, dia menjadi tenang dan tenang. Kehancuran tentara Zushin tentu mengecewakan dan membuatnya marah. Namun, dia tahu bahwa emosi ini tidak ada gunanya. Yang harus dia lakukan adalah memeriksa dan merenung sendiri, berspekulasi tentang tindakan aliansi pemberontak selanjutnya, dan kemudian merumuskan rencana yang lebih sempurna. Selama sembilan hari berturut-turut, dia tinggal di ruang kerjanya, mempelajari peta, kecerdasan, dan petunjuk. Ia menyusun banyak rencana dan rencana, namun setelah dipotong dengan cermat, ia merasa bahwa rencana tersebut tidak tepat dan sempurna, sehingga ia tidak memutuskan untuk melaksanakannya. Saya tidak bisa menahannya, tidak ada harapan bagi orang kuat seperti Sang Jian Shen. Kekuatan Dewa Pedang yang tak terkalahkan, kemampuan deduksi ramalan, jejak hantu dan kecepatan jalan, semuanya membuat penguasa kekaisaran sangat takut. Selama sembilan hari ini, Kaisar benar-benar kelelahan dan khawatir. Akhirnya, dia terpaksa tidak punya pilihan selain memulai formasi altar lagi dan mencoba menghubungi Kaisar Dewa Shuro. Dia melaporkan jalannya masalah ini, serta situasi saat ini, kepada Kaisar Dewa Shuro. Namun setelah merenung lama, Kaisar Shuro memberikan balasan. Sebuah jawaban yang tidak dapat dibayangkan atau bahkan dipercayai oleh Kaisar. Ketika Kaisar bertanya lagi, menentukan jawabannya, bersemangat, hampir bersorak. Setelah komunikasi antara kedua belah pihak berakhir, Kaisar kembali ke ruang kerjanya dan menjadi energi dan percaya diri. Semua kekhawatiran dan kecemasan sebelumnya terhapuskan. Dia telah mendapatkan kembali martabatnya yang dulu, dan dia tampak percaya diri dan misterius. Para jenderal dan pengawalnya penasaran dan bertanya apakah ada kabar baik. Namun Kaisar tetap diam atau tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang sangat misterius. Para jenderal dan pengawal itu semakin penasaran, namun karena peraturan dan hukum militer, mereka tidak berani berspekulasi dan berdiskusi, sehingga hanya bisa menguburnya di lubuk hati yang paling dalam. Sepuluh hari telah berlalu. Kapal perang Tusen kembali ke utara Yan Su Dong Tian dan bergabung dengan tentara utara. Ji Tian Xing berlatih selama 500 hari dalam ruang waktu yang terdistorsi, menyempurnakan 90 keping keilahian. Seperti yang dia duga, setelah menyempurnakan potongan-potongan ini, kekuatannya menjadi dua kali lipat. Dia juga mencabut 80 jenis hukum Sinto dari keilahian ini. Saat ini, ia telah menguasai sebanyak 1.380 hukum. Dalam perjalanan ke wilayah berikutnya, ketiga pasukan memasuki kapal perang Tusen. Tetap saja naga putih yang mengendalikan kapal perang. Ji Tian Xing telah berlatih selama jangka waktu tertentu dalam memutar balikan ruang dan waktu untuk menstabilkan fondasi Sinto. Pada hari ke-12, kapal perang Tusen memasuki area berikutnya. Pada saat ini, sebuah pesan dikirim bahwa Batu Giok itu terbang ke kapal perang. Bai Long melihatnya dan tahu bahwa itu adalah pesan dari Namong. Dia menduga ada sesuatu yang penting, jadi dia mengirim pesan untuk membangunkan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing meninggalkan menara Jiutian Shijue, muncul di dalam taksi dan mengambil Yu Jian. Sebelum membaca informasi di slip Giok, dia menebaknya. Setelah dia membaca informasi tersebut, tebakannya langsung terverifikasi. dan senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Seperti yang diharapkannya, Namong tidak meragukan berita itu, melaporkan satu hal kepadanya. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa kekuatan besar dan klan kuno telah menunjukkan niat mereka untuk tunduk dan tunduk, dan dengan sungguh-sungguh meminta untuk bergabung dengan aliansi pemberontak. Haha, orang-orang ini, yang memimpin angin, juga ceroboh dalam menjaga wajah dan martabat mereka demi mempertahankan kekuatan dan fondasi mereka. Ji Tian Xing menerima slip Giok pesan itu, lalu terkekeh dan berbisik. Naga Putih juga menunjukkan senyuman menggoda dan bertanya, Tuan, apakah berita bahwa Anda membunuh tentara Senzu tersebar di seluruh negeri Hautian? Ketika berita itu muncul, para bajingan itu tidak bisa duduk diam. Ji Tian Xing menganggup dengan senyuman. Naga Putih mengerutkan bibirnya dan berkomentar, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari Tuan mereka ketika mereka berada di bawah komando aliansi pemberontak saat ini, mereka tetap memilih untuk bergabung. Itu karena mereka melihat bahwa kita tidak terkalahkan dan Tuan kita tidak terkalahkan. Namun, Divisi Kaisar tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Penjahat ini tidak berusaha memberikan kontribusi dan memberikan kontribusi kepada dunia. Mereka hanya ingin mempertahankan usaha pokoknya, sehingga hanya bisa berlindung secepatnya. Sayangnya bagaimana orang-orang ini, yang tidak mau mengambil risiko dan tidak mau berinvestasi, bisa melakukan hal-hal hebat. Dia tidak bertanya pada Ji Tian Xing apakah dia akan menerima perlindungan dari kekuatan itu. Guru pasti akan menerimanya. Untuk situasi keseluruhan. Untuk menguasai tanah Hautian, gulingkan sepenuhnya kekuasaan Kaisar Dewa Shuro. Tapi itu juga terbatas pada penerimaan. Guru tidak pernah bisa mempercayai dan menghormati kekuatan-kekuatan itu, apalagi memberikan perlakuan yang murah hati. Berpikir sejenak, Bai Long menanyakan pertanyaan yang paling penting. Guru, setelah Anda menerima kekuatan dan klan ini, Anda akan melepaskannya. Setelah Anda membunuh Meng Suai, bukankah Anda memiliki beberapa kekuatan untuk bergabung? Apakah Anda tidak akan menemukan sesuatu untuk kekuatan ini? Anda tidak bisa membiarkan mereka melakukan apapun, cukup duduk dan nikmati saja. Menurut Pendapat Bai Long, bahkan kekuatan baru ini tidak akan mendapat banyak perlakuan dan penghargaan. Namun, mereka dimasukkan ke dalam komando aliansi pemberontak, dan ini adalah keuntungan terbesar dan perlakuan istimewa yang dapat mereka pertahankan. Masa depan. Oleh karena itu, dia menggunakan empat kata, duduk dan nikmati. Ji Tian Xing memandang naga putih itu dan berkata sambil tersenyum, Anda mengerti maksudnya. Itu benar. Saya punya ide ini sejak lama. Biarkan mereka melakukan sesuatu. Namun, hanya ada lima kekuatan yang pernah kami ikuti sebelumnya, sehingga sulit bagi mereka untuk menjadi hebat. Sekarang dengan lima sekolah ini, ada sepuluh kekuatan. Ini adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkannya untuk melakukan sesuatu. Tuan, tugas apa yang akan Anda atur untuk mereka? Dia bertanya pada 4139. Bai Long tahu bahwa tuannya tidak akan mengatur sepuluh kekuatan untuk membentuk pasukan besar untuk menaklukkan berbagai wilayah. Pertama, kita tidak dapat menemukan orang yang dapat dipercaya untuk memikul tanggung jawab besar untuk memimpin sepuluh kekuatan. Kedua, kesetiaan sepuluh kekuatan tidak terjamin, jadi kami tidak bisa mempercayainya. Terlebih lagi, saat ini sepuluh kekuatan tersebut hanya menyatakan ingin bergabung. Namun belum mengucapkan sumpah menyerah. Hal ini membuat Bai Long semakin bingung. Bagaimana Master mengatur sepuluh kekuatan? Ji Tian Xing tersenyum dan berkata perlahan, prioritas utama adalah memanggil pemimpin sepuluh kekuatan terlebih dahulu dan membiarkan mereka mengambil sumpah menyerah. Dengan batasan sumpah menyerah, mereka dapat melaksanakan perintah guru mereka. Bai Long mengangguk setuju. Setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, Tuan, sepuluh kekuatan itu tersebar di seluruh daratan, berjauhan satu sama lain. Murid itu memperkirakan akan memakan waktu sekitar setengah bulan untuk mengumpulkan mereka. Menurut rencana perjalanan kami, setelah setengah bulan, kita harus memasuki wilayah Aisan. Mengapa kita tidak membiarkan mereka berkumpul di sana? Ji Tian Xing mengangguk sedikit, menunjukkan senyum penghargaan, dan berkata, Baiklah, analisis Anda sangat benar, dan memang itulah yang terjadi. Kamu ingin menjadi seorang guru. Sebagai seorang guru, dia mengirim pesan ke Namong yang membingungkan dan memintanya untuk memberitahu sepuluh kekuatan. Namun, saya khawatir kali ini akan diperlakukan berbeda. Tidak hanya kepala dan kepala dari sepuluh keluarga yang akan datang, tetapi juga para wakil kepala dan wakil kepala. Mata naga putih berbinar. Tuan, apakah Anda bermaksud membiarkan kepala dan wakil kepala keluarga serta kepala keluarga mereka bersumpah untuk menyerah? Dengan cara ini, kita dapat menghindari beberapa patriark dan patriark dari ketidakmampuan untuk mematuhi rakyat, dan orang-orang berkuasa di bawah komando mereka tidak akan mampu merebut kekuasaan. Ji Tian Xing mengangguk, Ya, hal seperti ini biasa terjadi. Kita harus melakukannya berhati-hatilah saat menghadapi kekuatan yang memiliki sedikit integritas dan integritas ini. Dengan itu, dia mengeluarkan slip diok dan mengirim pesan ke Namong. Selama ini, semua kekuatan tidak dapat menghubungi Ji Tian Xing dan tidak dapat mengirim pesan kepadanya. Akibatnya, pasukan tersebut hanya dapat menghubungi Namong Buhu, dan yang terakhir akan menyampaikannya atas nama Namong. Hanya dengan bergabung dengan kekuatan aliansi kita dapat berhubungan langsung dengan Ji Tian Xing. Segera, Ji Tian Xing mengirim pesan. Dengan wataknya yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dia pasti akan menyampaikan keputusannya kepada 10 kekuatan sejak awal. Tampaknya Sang Master akan memasuki ruang waktu pagoda yang terdistorsi dan terus berlatih dalam pengasingan. Bagaimanapun, Bai Long gagal menahan keraguannya dan bertanya, Tuan, Anda masih belum memberitahu para murid apa yang akan Anda atur agar 10 kekuatan melakukannya. Ji Tian Xing menunjukkan senyuman penuh arti dan berkata, bahkan jika 10 kekuatan menyerah, tidak mungkin membentuk pasukan besar untuk berperang. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menjalankan tugas dan menyampaikan pesan dengan menyamar sebagai ah harimau. Jika mereka tidak bisa melakukan ini, mereka tidak berharga. Bai Long tertegun sejenak, setelah berpikir sebentar, dia mengerti apa maksud tuannya. Dia segera menunjukkan senyuman dan mengangguk, ide bagus. Kita tidak hanya bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka bisa, tapi juga menghemat waktu kita dan mempercepat kemajuan. Semua. Selama setengah bulan berikutnya, Hau Tian masih berada di pusaran air dan ombak. Ratusan miliar orang biasa masih membicarakan tentang Jitian Xing yang membunuh pelindung besar dan pelindung kedua, serta menghancurkan pasukan Zushan. Selama periode ini, pasukan utara dan selatan aliansi anti-Jepang berturut-turut menaklukkan enam wilayah. Para master dari enam wilayah tersebut sudah melakukan persiapan psikologis. Bahkan Divisi Kaisar bukanlah lawan dari aliansi tersebut. Mereka dipukuli hingga berkeping-keping, dan mereka bahkan tidak mempunyai ide untuk melawan. Untuk menyelamatkan nyawa mereka dan fondasi dunia, mereka mengumpulkan kekuatan mereka sejak dini. Ketika pasukan aliansi pemberontak tiba, mereka segera menyerah dan bersumpah menyerah. Dengan cara ini, kedua belah pihak tidak harus berkonflik, tetapi juga menghemat waktu satu sama lain, dan semua orang bahagia. Saat ini, sedang menjadi tren aliansi penentang Jepang menyerbu seluruh benua Hau Tian. Kecuali lusinan pemilik domain bersatu untuk melawan, tidak ada yang bisa menghentikan tren ini. Jika ada perlawanan maka akan tertimpa banjir yang bergulung-guling. Pada pagi hari tanggal 16, kapal perang Tushen tiba di puncak gunung Tianai di kawasan Pegunungan Ai. Ini adalah tempat yang ditunjuk oleh Ji Tianxing untuk mengumpulkan para pemimpin 10 kekuatan. Di puncak 3000, ahli perang yang hebat akan datang ke puncak gunung. Sekitar 50 orang, dibagi menjadi 10 kelompok, berdiri di puncak gunung dan menunggu dengan sabar. Ada paling banyak enam dan setidaknya dua di antara sepuluh raja yang berkuasa. Saat Ji Tianxing bertanya, para pemimpin dan wakil pemimpin dari berbagai kekuatan datang. Untuk menunjukkan ketulusan mereka, beberapa kekuatan tidak hanya datang untuk menunjukkan ketulusan mereka, tetapi juga membawa beberapa pelindung dan sesepuh Dharma. Secara keseluruhan, kekuatan-kekuatan ini menunjukkan rasa hormat dan kepatuhan yang besar. Ketika Ji Tianxing memasang kapal perang tukang daging dan muncul di langit dengan naga putih, orang-orang kuat dari sepuluh kekuatan membungkuh secara berurutan. Lihat Dewa Pedang. Kerumunan berteriak secara berurutan, dan ekspresi serta mata mereka menunjukkan rasa hormat, pemujaan, dan kekaguman. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan melambai kepada semua orang. Setelah saling bertukar sapa dan sapaan sederhana, Ji Tianxing langsung ke intinya dan berkata dengan bermartabat, kalian semua tahu tujuan pertemuan kita di sini hari ini. Saya tidak membuang waktu kalian. Mana yang akan didahulukan? Dengan itu, dia mengeluarkan secarik batu Giok dan melambaikannya ke udara, tergantung di tengah lusinan Dewa yang kuat. Lusinan orang dari sepuluh kekuatan ini dibagi menjadi dua baris. Slip Giok digantung di tengah, dengan jarak yang sama dari semua orang. Meskipun sepuluh kekuatan bersedia beralih ke aliansi pemberontak, mereka telah melakukan persiapan psikologis. Namun saat ini, masyarakat masih ragu-ragu. Beberapa kekuatan sedang menunggu reaksi pihak lain. Mereka semua bertanya-tanya apakah ada orang yang mau memimpin untuk meminta pemobatan dan mendiskusikan kondisi dari Dewa Pedang. Jika seseorang memimpin, mereka akan mengikutinya dan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Tanpa diduga, di saat semua orang diam-diam berspekulasi, Dugu Zan, pemimpin klan Dugu, memimpin dengan keluar dari kerumunan. Aku akan melakukannya. Dugu Zan yang tingginya lebih dari sepuluh kaki, memiliki tubuh yang kuat, wajah yang tegas dan bermartabat serta nafas yang kuat dan garang di sekujur tubuhnya. Terlepas dari pandangan orang yang berbeda, dia melangkah maju, meraih slip giyok, dan mulai mengucapkan sumpah menyerah. Secara keseluruhan, kinerja sangat sederhana dan tegas, tanpa ragu-ragu. Selain itu, enam orang datang ke marga Dugu, termasuk dua pelindung Dharma dan dua tetua selain ketua dan wakil ketua marga. Kenam orang ini semuanya adalah delapan dan sembilan dari kerajaan ilahi, yang dapat dianggap sebagai yang terkuat dari klan Dugu. Saat Ji memimpin, dia tidak mengambil inisiatif untuk ikut perang. Jelas mereka setuju dengan Dugu Zan. Atau, mereka sepakat sebelumnya. Tapi bagaimanapun, klan Dugu membuat awal yang baik, yang membuat Ji Tian Xing merasa sedikit lega. 4.140 Dugu Zan memiliki karakter yang kuat dan bertenaga. Ji Tian Xing hanya mengamatinya selama setengah seperempat jam dan membuat keputusan ini. Lagipula, ketika orang ini bersumpah untuk menyerah, bahkan di hadapan konten yang begitu halus dan menakutkan, dia tidak pernah berhenti satupun. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Dugu Zan menyelesaikan sumpah menyerah. Kemudian, dia kembali ke tim dan memberikan slip giok itu kepada wakil kepala klan. Wakil kepala keluarga mengambil slip giok dan mengerutkan kening dengan jelas. Ada sedikit rasa malu, kemarahan dan penolakan di matanya. Dulu, dia hanya mendengar bahwa sumpah menyerah yang dibuat oleh dewa pedang begitu rumit, teliti, dan mengerikan. Sekarang setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia tahu bahwa rumor itu benar. Namun, dia tidak bisa bertobat dan melawan, jadi dia hanya bisa bersumpah menyerah. Melihat ini, Ji Tian Xing mengetahuinya. Dengan karakter Dugu Zan yang tegas, klan Dugu masih menunggu satu atau dua bulan sebelum mengambil keputusan untuk menyerah. Dapat dibayangkan bahwa wakil ketua klan, pelindung Dharma, dan tetualah yang sampai batas tertentu ikut campur dalam pengambilan keputusan perang Dugu, yang membuahkan hasil ini. Selain itu, para pemimpin, sesepuh, dan pelindung Dharma dari sembilan kekuatan terlihat tidak baik setelah mendengar sumpah penyerahan Dugu Zan. Jika bukan karena kehadiran dewa pedang, dan karena kekuatan serta martabat dewa pedang yang kuat, saya khawatir kekuatan kuat dari sembilan sekolah ingin berbalik dan pergi. Namun sekarang situasi ini jelas mustahil. Oleh karena itu, setelah wakil kepala keluarga Dugu menyelesaikan sumpah menyerah, kepala klan Wanyan mengambil alih slip diok dan mulai mengucapkan sumpah menyerah. Menariknya, ketika kepala suku Wanyan mengambil alih slip diok tersebut, para leluhur dan leluhur dari dua kekuatan lainnya juga ingin melakukan sesuatu pada saat yang bersamaan. Tapi mereka jauh dari wakil kepala keluarga Dugu, dan pemimpin klan Wanyan lebih dekat. Jadi, masih kepala suku Wanyan yang mengambil slip diok itu. Yaitu, pada awalnya, berbagai kekuatan masih bermental white and sea. Namun, kepala keluarga klan Dugu membuka kepalanya, dan mereka sangat menyadari bahwa Jitian Singh sangat memperhatikan perang Dugu dan melihatnya dengan cermat untuk waktu yang lama. Detail ini membuat banyak patriark dan patriark di hati mereka dan segera menebak beberapa kemungkinan. Kami semua adalah orang pintar, jadi tentu saja kami ingin pergi bersama. Sepuluh kekuatan kita akan menyerah bersama, dan Dewa Pedang mungkin akan membentuk pasukan besar untuk menjalankan misi. Karena pasukannya besar, harus ada pemimpin untuk memimpin semua orang. Dugu Zan terlihat tegak, namun sebenarnya dia berhati-hati. Dia adalah orang pertama yang membela Dewa Pedang, dan kemungkinan besar disukai oleh Dewa Pedang, dan kemungkinan besar akan menjadi pemimpin tim ini. Tidak mungkin kita tidak boleh membiarkan keluarga Dugu mencuri perhatian, kita juga harus tampil. Biarpun kamu tidak bisa meraih posisi pemimpin, kamu harus meninggalkan kesan yang baik pada Dewa Pedang. Dengan pemikiran seperti itu, Patriark dan Patriark dari beberapa kekuatan akan secara bersamaan mengambil alih slip giyok tersebut. Pada akhirnya, pemimpin klan Wanyan yang memimpin. Faktanya, seperti yang diperkirakan banyak orang, Jitiansing juga dengan cermat melihat dan mengamati Patriark Wanyan. Setiap pemimpin klan dan Patriark semuanya adalah roh manusia, dan ketika mereka melihat detail ini, mereka menangis di dalam hati. Namun, kesempatan telah terlewatkan, betapapun penyesalannya tidak ada gunanya. Segera, kepala suku Wanyan menyelesaikan sumpahnya menyerah, dan giliran wakil kepala keluarga. Setelah klan Wanyan menyerah, klan dan pasukan yang tersisa berturut-turut mengambil alih slip giyok dan membacakan sumpah menyerah. Kali ini, Jitiansing hanya melihat para leluhur dan leluhur dari berbagai kekuatan, tetapi tidak melakukan pengamatan mendetail. Dua perempat jam kemudian, kesepuluh kekuatan menyerah, dan semua sumpah surga mulai berlaku. Aura semua orang, sajak tau di atas kepala mereka, dan guntur di langit semuanya membuat mereka merasa lebih stres dan kagum. Saya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi saya belum pernah mendengarnya. Mereka selalu merasa bahwa sumpah tersebut disaksikan oleh jalan surga, dan bahkan jalan surga membantu Dewa Pedang. Ini sungguh mengkhawatirkan dan berlebihan. Namun kini, setelah mengalaminya secara langsung, mereka mengetahui bahwa rumor tersebut benar, dan mereka merasakan teror dari Tian Wei. Setelah sepuluh kekuatan menyerah, Jitiansing mengambil slip giyok tersebut. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan nada serius, jika Anda telah bergabung dengan aliansi, Anda harus selalu mengingat isi perjanjian dan memberikan contoh dalam penerapannya. Jika ada yang melanggar perjanjian, saya akan menghukum Anda dengan berat. Dan para leluhur dari sepuluh kekuatan menganggup dan berkata bahwa mereka akan mematuhi perintah dan tidak pernah melanggar kehendak Dewa Pedang. Jitiansing menganggup puas dan mulai mengumumkan rencana dan tugasnya. Karena Anda sudah menjadi anggota aliansi melawan pemberontakan, Anda harus berkontribusi pada penyelamatan rakyat jelata di saat kritis ini. Sekarang saya umumkan bahwa ada tugas khusus yang harus Anda laksanakan. Mendengar ini, sepuluh kekuatan teratas agak terkejut, tetapi pada saat yang sama ada ekspektasi dan kegelisahan. Anehnya, mereka bergabung dengan aliansi pemberontak. Dewa Pedang sangat mempercayai mereka dan tidak sabar untuk mengatur tugas untuk mereka. Misi apa akankah Dewa Pedang meminta mereka untuk tampil? Benar-benar mengasyikkan. Mereka tidak akan dibentuk menjadi pasukan besar untuk menyerang berbagai daerah dan menghadapi pasukan di bawah divisi Kaisar, bukan. Terlebih lagi, menjadikan mereka sebagai umpan meriam untuk mati. Itu sebabnya orang-orang sangat gugup. Di bawah tatapan tajam orang-orang, Jitiansing berkata, seperti yang kita semua tahu, sejak berdirinya aliansi untuk melawan pemberontakan, mereka telah memenangkan banyak pertempuran dan meraih banyak kemenangan tanpa ada kekalahan. Guru Kaisar tidak hanya jatuh ke dalam air dan tidak berdaya, tetapi juga mendapat pujian dan dukungan dari orang-orang di seluruh dunia. Setelah menunggu beberapa bulan, Master Domain Daratan Houtian juga membuat pilihan. Hanya sebagian dari penguasa domain dan pasukan yang memilih untuk beralih ke divisi Kekaisaran dan Keras Kepala. Sebagian besar penguasa domain dan pasukan bersikap netral dan menunggu dan melihat, atau mereka berniat untuk menyerah kepada aliansi pemberontak. Pasukan Liga Utara dan Selatan telah memisahkan pasukan mereka dan menaklukkan berbagai wilayah dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi itu tidak cukup efisien. Oleh karena itu, kami telah memutuskan bahwa Anda, atas nama aliansi melawan pemberontakan, menyampaikan informasi ke seluruh wilayah dan membujuk penguasa seluruh wilayah untuk menyerah. Ketika mereka mendengar ini, orang-orang kuat dari sepuluh kekuatan pada dasarnya memahami arti Jitiansing. Tidak lebih dari membiarkan mereka mewakili aliansi pemberontak untuk membujuk penguasa semua wilayah agar menyerah. Bagaimanapun, banyak master domain berada dalam keadaan menunggu dan melihat, atau sudah lama berniat untuk menyerah kepada aliansi pemberontak. Mereka hanya perlu menyampaikan pesan, dan pada dasarnya mereka dapat menerimanya. Tentu saja, jika ada master domain yang tidak mengerti dan memiliki untuk bertarung sampai mati, mereka harus berjuang keras. Secara keseluruhan, ada risiko dalam tugas ini. Pada saat ini, mendengarkan nada agung Jitiansing, dia berkata, keluarga Dugu, keluarga Siong, keluarga Li, keluarga Zhuokyu dan Wan Yan Zhong membentuk sebuah tim yang dipimpin oleh keluarga Dugu dan dipimpin oleh pertempuran Dugu. Keluarga Yan dan keluarga Wan Aulakianjun adalah tim yang dipimpin oleh keluarga Wan Yan dan dipimpin oleh pemimpin klan Wan Yan.